Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Ini adalah Bosch GDX18200 Sebuah impact rain yang multifungsi Kenapa multifungsi? Karena impact rain ini tidak hanya bisa digunakan untuk pengencangan maupun pembuka baut Tetapi Bosch GDX18V200 ini juga bisa digunakan untuk penyekrupan Baik itu multiplex, blockboard, kayu-kayu lunak seperti jati Belanda maupun kayu yang keras Dua minggu yang lalu saya pernah mengupload reels di Instagram maupun short video di Youtube Saya katakan pada waktu itu bahwa rasanya hanya impact rain Bosch ini yang bisa memfungsikan sebagai impact rain maupun impact driver Kemudian banyak sekali ya komen bermunculan Terima kasih atas perhatian atensi selama ini ya guys ya Jadi banyak juga yang ngomong seperti ini Bang saya juga punya ya impact rain seharga 500 ribu tapi bisa juga untuk penyekrupan Ya memang kalau sekedar bisa sih bisa ya Tapi biasanya impact rain yang 500an ribu itu tidak dilengkapi dengan lock Sehingga pada saat impact rain anda itu untuk penyekrupan Bit set atau mata obengnya sering terlepas karena dulu juga saya pernah punya yang berharga di bawah 1 juta itu Sama-sama ada lubangnya di unfillnya ini tetapi hanya mengandalkan magnet Ya magnet kadang-kadang magnetnya juga suka lepas Dan untungnya Bosch di Indonesia memasukkan produk seperti ini Sangat multifungsi bisa impact driver impact rain dan mempunyai fitur lock Sehingga mata obeng ini tidak terlepas Oke guys seperti apa performa dan kepraktisan dari Bosch GDX18V200 Kita akan mereviewnya di video ini Untuk packagingnya seperti ini ya Khas dari Bosch ya Sangat solid Kemudian jangan lupa guys ya Jika anda sudah membeli produk-produk power tools dari Bosch Silahkan daftarkan ke aplikasi Be Connected Karena memang untuk Bosch itu sudah tidak melampirkan kartu garansi secara fisik Jadi secara online dari handphone anda melalui Be Connected Selain produk anda digaransi tentunya Anda juga akan mendapatkan poin-poin reward Yang bisa anda tukarkan dengan produk-produk menarik dari Bosch Apakah itu power tools hadiahnya Apakah itu baterai maupun aksesoris-aksesoris dari Bosch Bosch GDX18V200 ini Di pasaran ya dijual dengan harga untuk yang unit only seperti ini Antara Rp2,3 juta sampai dengan Rp2,8 juta Kemudian di Bosch Official juga memberikan pilihan ya Banyak pilihan Misalnya untuk unit only dijual dengan harga di Rp2,8 juta yang seperti ini Untuk yang full set ada lagi Anda bisa memilih full set baterai yang 2Ah Ataupun yang 4Ah Anda sesuaikan saja dengan kebutuhan anda Karena ini unit only Jadi hanya seperti ini ya Buku petunjuk Kemudian belt clip Bisa kita pasang nanti di impact rent-nya Kemudian kita bisa selipkan di ikat pinggang ya Dan unit Kita akan lihat untuk spesifikasinya Untuk no load speed atau RPM Di 3400 RPM maksimal Kemudian torsi Torsi maksimal dalam pengencangan di 200 Nm Voltase 18V Dan Brickway torque Jadi Torsi pada saat membuka baut Itu maksimal di 350 Nm Nanti kita akan uji Mempunyai penggerak di brushless motor Kemudian ukuran unfillnya setengah Dan ada lubang di unfillnya kita bisa gunakan untuk penyakrupan Menggunakan ukuran seperempat Dan berat di 1,1 kg Tanpa baterai Untuk beat quality-nya seperti ini ya Sangat solid Gak komplain saya Untuk beat quality Ini adalah produk premium Plastik berwarna biru Khas dari warna Bosch Kemudian untuk di grip-nya Dilapis dengan karet sampai ke bawah Ke atas ya Juga ke belakang juga ada Ini karet bertekstur Sehingga grip-nya ini nyaman Untuk Bosch ini memang grip-nya kecil guys Jadi nyaman ya Pas untuk genggaman orang Orang Indonesia Orang Asia Ini pas Enak banget Kemudian produk ini sudah terdaftar di K3L Kita akan pasangkan dulu Dengan baterai standar ya Karena ini unit only Saya harus melepas dari baterai Bawaan dari GSB 185LE Iya Seperti ini guys ya Triggernya sangat smooth ya Trigger Kemudian reversible Kiri dan kanan Putarannya Lampu LED di bagian bawah Sehingga Pada saat kita akan Penyakrupan maupun membuka baut Titik fokusnya ini Lebih terang Dibandingkan dengan LED yang posisinya di bawah Cak atau di bawah Unfill Ini Sebuah terobosan ya Dari Bosch Sekarang untuk produk-produk Bosch terbaru itu Penempatan LED-nya di bagian bawah Untuk motor penggerak juga sudah Brushless motor Sehingga aman digunakan Misalnya pada Oil and Gas Gak ada masalah Karena memang tidak ada Percikan api Dan di review kali ini Saya juga akan Unboxing Untuk baterai terbaru Dari Bosch Professional Procore 18V 4Ah Untuk baterai Procore ini Di ofisialnya dijual dengan harga Di 1,3 juta Satu unit 18V 4Ah Untuk baterai ini Berjenis Li-ion Kemudian dilengkapi dengan Indikator baterai 18V 4Ah Untuk pengecasan Jika kita menggunakan Tipe charger GAL 1880CV Itu akan penuh Dalam 32 menit Tapi Anda Tidak usah khawatir Jika Anda memang Membelinya Hanya seperti ini Satu unit Tanpa charger Yang pasti Untuk baterai-baterai Procore ini Juga bisa di charge Menggunakan charger Charger Bawaan paket Bosch Yang lain Yang penting 18V Ini adalah charger Bawaan Dari GSB 185Li Dan saya selama ini Menge-charge Baterai Procore ini Juga menggunakan charger ini Tidak ada masalah ya Slotnya sama Jadi untuk Ekosistem Bosch ini Yang 18V Semuanya bisa digunakan Baik 18V Procore 18V Yang standar Seperti ini Bawaan Standar ya Yang paket Dari Hammer Drill Misalnya Atau misalnya 2A 4A Standar Yang tipe lainnya Nanti saya akan tampilkan Di video ini Itu juga slotnya sama Dan juga bisa digunakan Charger 18V Tipe apapun Bedanya adalah Jika kita Mengecas Menggunakan Charger Yang standar Seperti ini Pengecasannya lebih lama Karena ada juga Bosch menjual Paket Baterai Dan charger 2 unit 4Ah Procore Dan 1 charger Itu kalau gak salah Outputnya bisa tembus Sampai 8A Arusnya Arus pengecasan Pada charger Sehingga Pengecasannya itu Bisa lebih cepat Setengah jam Bisa penuh Width quality nya luar biasa Sangat solid Seperti ini Untuk bawahnya merah Kalau kita bandingkan Dimensi Dari baterai nya Hampir Menyamai 2Ah Yang standar Seperti ini Tetapi Kapasitas Procore ini Adalah 4Ah Jadi Procore ini Dengan bentuk yang compact Tetapi Mempunyai kapasitas Baterai 2 kali Dari Baterai standar 2Ah Jadi luar biasa Inovasi Dari Bosch ini Dengan ukuran Baterai lebih kecil Tapi mempunyai performa Yang sama dengan Baterai Yang berukuran Lebih besar Good job Bosch Profesional Kemudian Salah satu keunggulan Dari Bosch GDX18200 Ini adalah Ada fitur lock Pengunci Kalau biasanya Impact Rain ini Hanya polos Hanya unfill saja Tapi Bosch ini Mempunyai lubang Di unfill nya Sehingga Kalau kita mau Masukkan Mata obeng Atau Ini adalah Kunci shock Untuk bajaringan Kita tinggal Masukkan seperti ini Kemudian kita Tarik Penguncinya Kita lepas Kemudian ini Langsung terkunci Bukan dengan Sistem magnet Seperti Pada power tool Power tool Yang murah meriah Ini terkunci Saya akan coba Menggunakan Beat set Mata obeng Untuk melepasan Juga mudah Kita tinggal Tarik keluar Kita tarik Kita akan coba Untuk misalnya Obeng plus Seperti ini Ini mata obeng Standar Sama juga Dengan yang lain Kita cukup masukkan Dan kita tarik Penguncinya Dan ini terkunci Kalau kita lihat Impact run Yang konvensional Itu kan Kalau kita mau Gunakan Untuk penyakrupan Kita harus Pemasang Semacam adapter Seperti ini Pangkalnya adalah Keanfil Kemudian ujungnya Model Hex Seperti ini Tetapi Bos ini Mempunyai Inovasi yang luar biasa Kita tentu Menggunakan Adapter Untuk Anfilnya Sudah berlubang Dan dilengkapi Dengan Fitur Lock Kemudian Kita akan Ukur RPM nya Ini saya Menggunakan Baterai bawaan Dari Hammer Drill GSB Yang standar Kita akan Coba tes Untuk Low RPM Wow Rendah banget Guys ya Untuk low RPM nya Di 69 Sampai 72 RPM Ya kalau RPM Di 60an 70an RPM Untuk low nya itu Rasanya Akan Nyaman Digunakan Untuk penyakrupan Pada media Kayu Apalagi Juga Ringan Dengan Bentuk Yang Compact Kemudian Saya akan Maksimalkan Untuk RPM nya 2996 Jadi Belum Tembus 3000 Tetapi Ini Menggunakan Baterai Standar Sekarang Saya akan Gunakan Baterai Procore 4Ah Ini Keduanya Sudah Saya Charge Sekarang Saya Menggunakan Baterai Procore Wow 3143 Ada Selisih Antara 150 RPM Sampai Dengan 200 RPM Untuk Beratnya Dengan Baterai Procore Di 1,6 Kilo Kemudian Kalau Baterai Biasa Standar 1,4 Kilo Jadi Selisih 200 Gram Memang Walaupun Mempunyai Bentuk Yang Hampir Mirip Tapi Procore Ini Lebih Berat Maklum Mempunyai Performa Yang Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Baterai Bosch 18 Volt Standar Oke Guys Kita Akan Mulai Pengujian Ini Ada Block Min Atau Block Board 18 Millie Atau Multiplex Saya Akan Coba Untuk Penyekrupan Sepraktis Apa Impact Rain Dari Bosch Ini Praktis Digunakan Kita Cukup Masukkan Seperti Ini Tarik Penguncinya Lock Mantap Ini Tanpa Pengeboran Jadi Untuk Triggernya Ini Sangat Smooth Dan Kita Mudah Sekali Untuk Mengkontrol Rapi Kemudian Ini Ada Kayu Jati Belanda Penyekrupan Juga Ini Masih Masuk Kategori Kayu Yang Lunat Kemudian Ini Ada Balok Yang Keras Kita Akan Coba Lagi Penyekrupan Untuk Skrup Skrup Yang 4 Senti Dulu Kemudian Nanti Kita Akan Coba Dengan Skrup Yang Lebih Panjang Impact Bekerja Sempurna Masih Skrup 4 Senti Dan Saya Masih Menggunakan Baterai Bawaan Dari Paket GSB GSB 180 Kemudian Saya Menggunakan Skrup Panjang Di 8 Senti Saya Coba Ya Oke Impact Bekerja Sempurna Satu Lagi Mantap 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 Kemudian Saya Akan Juga Mencoba Menggunakan Model Skrup Yang Besar Seperti Ini Jadi Ini Tidak Gampang Terlepas Ya Ya Udah Mulai Masuk Saya Coba Lagi Satunya Sekarang Kita Akan Hajar Ini Skrup Panjang Ini 10 Senti Bismillahirrahmanirrahim Wow Perkasa Banget Guys Oh Kurang Masuk Kemudian Kita Akan Melepas Kemudian Ini Ada Kanal C Bajaringan Ini Sudah Saya Rangkap Dua Seolah Kita Akan Menyambung Dua Kanal C Saya Menggunakan Model Bicet Yang Seperti Ini Kunci Mantap Banget Guys Torsi Torsinya Pas Untuk Bajaringan Gak Kebablasan Gitu Guys Kalau Orang Jawa Ngomong Gak Kebablasan Oke Kita Akan Lepas Oke Guys Kita Akan Langsung Untuk Menguji GDX Ini Untuk Membuka Baut Ban Saya Masih Menggunakan Baterai Bawaan Dari GSB Sebentar Banget Guys Jadi Tips Buat Anda Dalam Membuka Baut Itu Dengan Impact Rain Itu Gak Usah Tanggung Tanggung Karena Impact Rain Itu Sebenarnya Aman Digunakan Kita Tekan Trigger Sampai 7 Detik Juga Aman Gak Usah Takut Rusak Saya Bang Kok Impact Saya Gak Buka Baut Ban Padahal Di Abang Bisa Untuk Membuka Sampai 300 Nm Tapi Buat Baut Ban Mobil Saya Gak Bisa Yang Pertama Adalah Anda Harus Menggunakan Kunci Sok C-Armo Atau Yang Berwarna Hitam Seperti Ini Merek Apapun Lah Gak Apa Kemudian Dalam Penekanan Trigger Juga Jangan Tanggung Tanggung Bahwa Takut Membuka Kayak Gini Bang Kayak Takut Takut Gitu Guys Padahal Tidak Seperti Itu Penggunaan Impact Rain Harus Yakin Aja Hajar Aja Seperti Itu Satu Lagi Sangat Powerful Kemudian Dalam Pengencangan Baut Juga Kita Kalau Memang Menggunakan Impact Rain Boleh Tapi Pakai Feeling Satu Kenjotan Juga Cukup Kemudian Terakhir Anda Bisa Gunakan Kunci Moment Atau Kunci Ban Kunci Ban Bawaan Dari Mobil Tidak Masalah Gak Apa-apa Di Inject Keras Keras Yang Penting Kunci Ban Itu Jangan Disambung Pipa Karena Nanti Akan Menghasilkan Torsi Pengencangan Yang Lebih Kuat Lagi Khawatir Velg Akan Retak Atau Baut Akan Goal Jadi Pengencangannya Seperti Ini Aja Pakai Feeling Aja Untuk Pengencangan Roda Mobil Saya Pertanya Penyakkan Penangkunjungan Ke Benkel Resmi Untuk Pengujian Impact Run Direkomendasikan Untuk Mobil Mobil Standar Seperti Ini Maksimal Di 100 Nm Ini Aja Lebih Dari 100 Nm Kayaknya Nah Ini Pas 100 Nm Sepet Geser Sedikit Kita Mulai Dari 50 Newton 75 Newton 100 Newton 140 Newton 180 Nm 200 Nm 300 Nm 300 0 350 Nm 250 0 400 Nm 450 Nm 450 0 500 Nm 500 0 500 Nm 550 Nm 550 0 Oke guys Kita akan langsung Membuka Dengan Boss GDX 18 V200 50 Nm Sampai Dengan 550 Nm Kemudian Ini adalah Baut Nomor 19 24 Ada 4 Baut Kemudian 27 Dan Nomor 30 Ada 4 Baut Kita akan Langsung Saya masih Menggunakan Batre Standar Bawaan GSB 180 Sisa Dari Penyakrupan 50 Newton Meter 75 Newton Meter 100 Newton Meter 140 Nm Dampak 180 Nm Mantap 200 Nm 300 Nm Ya Buka ya Ini belakang Ikut Meter 350 Nm 350 Nm Ya 350 Ini Batas Sesuai Dengan Spesifikasi Alat Alat Untuk Breakway Torque Atau Torsi Pembuka Baut Di 350 Ternyata Juga Mudah Saya Siksa Lagi Sampai Ke 400 Nm Baterai Standar Wow 400 Nm Satu Kejutan Sebentar 450 Nm Nm Kejutan Agak Berat Saya Ganti Baterainya Menggunakan Baterai Pro Full 450 Nm Wow Gapapa Pakai Sampai 7 Detik Gak usah Takut Rusak Diam dulu Sebentar Baru Kita Mulai Lagi 550 Nm Good 600 Nm Ini Menggunakan Baut Ukuran 36 Mili Jadi N24 Kalau N24 600 N 650 N Nah Ini Akhirnya Menggunakan Adapter Karena Ukuran Sobnya Besar Dan Ini Akan Banyak Energi Yang Hilang Power Loss Mudah Mudah Bisa 600 Nm Sekar Sekarang 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 Jadi untuk pengujian Impact Run ini sudah saya maksimalkan Hanya bisa membuka sampai dengan Di 550 Nm Ini sudah sangat luar biasa Karena yang tadi Untuk spek breakway torque Atau spek Pembuka baut hanya Tertulis di 350 Good job Bosch Temperaturnya ini di brushless motor Di 60,7 derajat Memang panas Kemudian gearbox di 68 derajat Untuk baterai 42 Oke guys tadi kita sudah sama-sama Saksikan review dan pengujian Bosch GDX18V200 Feelnya Mantap sekali guys ya Karena bentuknya yang compact seperti ini Ringan Sehingga walaupun ini Impact Run Kita gunakan untuk penyekrupan Juga masih nyaman Itu yang pertama Yang kedua Kenapa untuk penyekrupan nyaman Karena memang mempunyai low RPM Hasil ukur di pengujian tadi Adalah di bawah 100 RPM Dari dulu saya selalu katakan kepada anda Untuk Impact Run Dengan RPM di bawah 100 RPM Ataupun 200 RPM Itu masih nyaman digunakan Untuk penyekrupan Selama bentuknya juga compact Apalagi Bosch ini Hasil ukur di unboxing tadi Hanya di 70 atau 80 RPM Jadi Untuk triggernya ini sangat smooth Sehingga kita sangat mudah Untuk mengkontrol Skrup maupun baut-baut kecil Yang akan kita skrup di media Kayu maupun multiplex Pada pengujian Pembuka baut Untuk baut yang sudah saya kencangkan Seperti pengujian tadi Ternyata Untuk Bosch GDX 18200 ini Bisa membuka Di atas spesifikasi Karena spesifikasinya itu Hanya untuk pembuka itu Hanya di 350 Nm Tapi existingnya setelah kita uji Ternyata lebih dari spek Luar biasa Kemudian pada pengujian Untuk baterai Procore Yang seperti ini Ternyata Kalau kita bandingkan Dengan baterai standar 18V Bawaan ini adalah Baterai bawaan Dari Hammer Drill GSB185LI Sama-sama 18V Tetapi ternyata Untuk baterai Bosch Procore ini Mempunyai performa yang Lebih baik Memang kalau secara Kapasitas Ini 2Ah Sementara Procore adalah 4Ah Walaupun berukuran Hampir sama Hampir mirip Dan ternyata Dari hasil uji RPM Dengan menggunakan Baterai Procore semacam ini Mempunyai RPM maksimal Di atas 3000 RPM Dan kalau kita menggunakan Baterai standar ya 18V yang biasa Masih di bawah 3000 RPM Jadi luar biasa ya Menurut saya Bosch GDX18200 ini Sangat cocok digunakan Untuk misalnya Bidang otomotif Ya kita tadi juga sudah menguji Untuk membuka Baut ban itu Sangat cepat ya Performanya mantap Tidak hanya pada bidang otomotif Untuk Bosch GDX18200 ini Menurut saya sangat cocok digunakan Untuk instalasi Konstruksi baja Baik pengencangan Maupun pembuka baut ya Kemudian pada bidang Oil and gas ya Pada pengencangan flank Atau mungkin Plumbing Ini juga cocok Karena impact run ini Dibekali dengan teknologi Brushless motor Tidak ada Percikan api Sehingga untuk Pemakaiannya akan Lebih aman Untuk mengetahui Lebih detail lagi Mengenai Produk-produk Dari Bosch Silahkan anda kunjungi Oficialnya di Tokopedia Karena di sana juga Sedang ada Heavy metal face Dari Januari Sampai dengan Akhir April Jadi masih ada Kesempatan Di sana banyak sekali Promo-promo menarik Yang bisa anda dapatkan Sekian video review Bosch GDX Impact Run 18 V200 Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih